Hai ikan 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 rasa-rasa-rasa-rasanya enak tenang rasanya tes tes 123 am Oke ya Halo cuy kembali lagi dengan saya Luka Vox disini di video kali ini bersama saya lukanya juga Kalka kebiasaan opening live streaming juga jadi live streaming di video kali ini saya akan ngebahas update map ya Sorry banget telat dua hari karena saya memang lagi sakit kemarin ya lagi sakit gigit dan tenut sih jadi maaf ya maaf kan cuy jadi ini ada update map baru di hari Kamis kemarin ya jadi ada kartu gratis namanya itu evo marty 2024 ada kartu baru nomor Karin dan juga ada mode baru dan juga map baru tentunya ya dan juga sticker-sticker baru dan Oh ya sebelum itu saya bakal promosi dulu jadi saya buka jasa joki code invite Jadi kalian bisa hubungi saya via Instagram tiktok ataupun via manapun yang bisa kalian hubungi di deskripsi gue deskripsi lebih ke deskripsi channel itu ada sosmed saya itu kalian tinggal hubungi aja mau itu mau dimana Nah saya buka itu jasa joki kali kode invite itu mulai dari 10.000 rupiah aja cuy jadi 10.000 tuh udah dapet 50 kali kode invite cuy tenang cuy ya itu udah fix 50 kali kode invite bahkan bisa lebih dua karena saya pakainya ganjil ya ya oke lah ya nggak apa-apa ya tetap bayar lima 10.000 nggak apa-apa cuy oke Nah kita bahas dulu dari kartu gratisnya ada martin ya kartu gratis ada martin juga penandingnya jadi penandingnya ini ini sebenarnya saya nggak cocok dibilang titanium Paladin ya lebih ke travel biskuit sebenarnya karena dia di nerf cuy dari 60 jadi 50 doang defense efek urbahayanya ya dan juga ada pendan magnet kurs juga di nerf ya dari 75 jadi 60 doang tapi ya is oke lumayan ya terus ini kita pasangin pendan ini terserah aja deh yang dua fleksibel ya sebenarnya dia skillnya ada ada lain market sendiri tapi kalau kalian enggak yakin dengan airmarknya itu nyala apa enggak kalian bisa ganti pakai drawing juga ini juga bisa kok ya jadi skill satunya itu super shield ini bagus banget soalnya sampai saat ini belum ada kartu gratisan yang dikasih super shield kebanyakan shield biasa doang ya jadi ini super shield ini lumayan bagus dan dia dia itu tiga kali double keliling dunia ya dia double 35 persen terus keliling dunia terus skill keduanya itu instant landmark sama pain ya ke cet-cet gitu lah ya dan kita bahas dulu ada pendan beberapa pendan baru ya yang gratis ada satu dan sisanya enggak tahu saya dapat dari mana ada juga yang dari top up ya jadi untuk pendan barunya itu ada ninja ninja ini linknya si Karin ya jadi dia itu movement shield dan juga pasang black hole jelek sih kalau saya bilang ya terus ada ini Karin draw equipment ini harus ngumpulin dua save ini dan masalahnya ini top up cuy ya jadi saya nggak rekomendasiin tapi ininya menarik cuy dia Sudimber ya jadi ini bagus buat rate karena dia tagihannya 250% itu itu super besar banget ya super besar dan super bagus dan yang ini kurang bagus saya pengen cuma berbayar jadi skip deh terus ada ini ini nggak tahu dari mana yang jelas ini top up juga singkat saya dia kayak choice cube gitu dan isinya itu saya ini ini HP kali-kalian empat biasa jelek ini HP bebas sewa ya dan ini HP kurung bubble jelek semua karena ini pendan sudah ada lebih bagus jadi saya tidak rekomendasi malah pendan gratisannya yang lumayan bagus yaitu switch HP ya ini ini lumayan bagus ya karena sampai saat ini belum ada switch HP nah ini ini udah lumayan bagus nih dan ini ada pendan champion champion ini di dari ini ini hadiah dari dari main baru ya atau dari gameplay baru yaitu champion ya champion gitu ya jadi dia super sale sama anti-negatif ya super sale 50% nge-growth 10% terus 60% negatif sebenarnya itu lumayan bagus bagus banget bahkan ya jadi kita lihat dulu di sini ada mode mode turnamen bukan champion turnamen cuy nah di mode turnamen nah ini saya kemarin itu baru sampai sini nih Oh nggak kelihatan ya sudah di reset jadi kemarin tuh saya kalah di final juhil jadi final saya kalau nggak salah ngelawan si siapa gitu lupa saya nah terus ini ada stiker stikernya tuh sekarang pendan ya ya temanya ya bukan tema kartu lagi pendan sekarang Oke nanti saya potong mungkin ya soalnya ada ternyata media sharenya kalka bocor kesini ternyata ya saya lupa cuy ya sorry cuy ya sorry jadi kita bakal ulang lagi tadi sampai mana saya lupa kan jadinya Oh ya mode turnamen ya jadi sama kita review kartunya nih kartu kartu yang bulanan ya jadi skillnya sebenarnya kartu bulanan koses boleh spekulasikan kartu bulanan ini crow pro Max ya jadi di sumun bed ini persis kayak crow cuma bedanya di ngapus sumun ya nggak ngapus sumun satu lain karena dia sumunnya beda karena dia sumunnya dicampur sama nutcracker ternyata nah ini jadi dia nih Nah seperti itu ya jadi kartu ini worth it apa enggak saya bilang eh segedar bagus tapi B aja karena lebih veteran yang lain gitu ya sudah ada dia masih bisa bersaing tapi bukan yang di atas banget kayak dulu tuh naik sama si dead itu kan jauh itu lumayan jauh ya Nah seperti itu dan ini kita akan gameplay maybe kita gameplay satu atau dua kali aja kita gameplay di pertama gameplay si Marty dulu deh di sini aja karena Marty ini ya ya ke seperti kalian tahu Oh sama ini kita gameplaynya di keyboard festival ya karena marti sendiri kalian tahu lah ya ini kartu gratis yang kalian dapatkan di itu ya Nah ini kita sekaligus review map ya Oke kita ketemu ini pasti susah nih pasti susah nih ini bakal saya report mungkin ya ketika tim lainnya cuma ya nggak apa-apa deh palingan saya SS dulu namanya kedua ya ini kita lawan sih jewol cuy jewol ini eh lumayan nyeselin ya itu tagline nya agak kurang pengajar mungkin nanti bakal saya report ke lain tim ya maybe ya soalnya saya jengkel banget itu muncul mulu di brand saya oke dia keluar tapi nggak bisa double berarti ini kita robohin Oke dia nggak double berarti kita ambil satu dulu yang disini sip nggak usah kita ambil alih bisa harus ya nice nah terus kita ke belakang sini nih susahnya martini satu attacknya dia di rumah dari magnet itu dia nah kalau sudah nggak nyala tuh sulit begitu sulit Marty ini jujur kalau saya bilang Buoncospol ya kita ketemu sama Yuhati cuy ya oke ketemu sama Yuhati ini kesian banget kita ke mana Yuhati nya bijir mani tadi jewol ketemu sama ini nih perapa ini mani saya kasih paham begitu ya baru kali ini saya jujur kesian sama Thailand jujur ya ya karena Thailand walaupun ngeselinnya tapi namanya jarang ngeselin saya gitu jarang ketemu yang ngeselin mungkin ada memang sebetulnya ada ngeselin kayak yang ngina-ngina kita sama Indo gimana gitu tau lah ya orang Indo juga sama kadang-kadang gitu ke Thailand gitu dan sebenernya cuma kalau ketemu yang begini itu kadang-kadang saya kesian juga gitu loh pakai Yuhati kitanya pakai prapemani gitu kan kayak nggak balance banget gitu loh ini paling saya panggil sekali kelar dia nih lihat nih saya panggil sekali kelar nih dia nih cerot nah kurung nah udah kelar nah udah kelar sobek angel drill kelar makanya saya bilang apa tuh namanya eh kesian deh sebenernya kalau ketemu kayak apa namanya kayak layer-layer newbie ini cerot nah mati ya seperti itu lah ya and anyway untuk mapnya ya map arena tapi versi versi diperbagus cuma itu dipindah doang ke atas sama dihilangin turismnya ya turismnya dihilangin itu eh jadinya gimana ya turismnya dihilangin tapi eh penjaranya dipindah itu bagus untungnya untuk tapi bukan untungnya lah sih tapi masalahnya penjara-penjara biasa jadi orang masih bisa keluar dengan double kita masih bisa naruh pupet disitu bisa naruh eh black hole nggak tahu ya black hole nggak tahu bisa bangga yang jelas taruh pupet bisa keluar double masih bisa nah itu dia yang jadi masalah entah itu bug atau memang sengaja game cuma nge-copy paste ya copy paste si map arena tapi ya ini map sebenernya lumayan lumayan ya lumayan ya walaupun saya sudah lama nggak nge-apa ya saya bilang ya daemon rush ya ini sudah lama banget saya gimana ya saya hampir lupa cari daemon rush sebenernya cuma nanti kayaknya kapan-kapan deh kalau misalnya saya itu saya diamond rush ya kalau nggak males ya oke lah untuk video kayaknya cukup sekian ya thank you banget yang udah nonton dan sorry banget mungkin tadi ada yeping di tengah ada misu-misu lah ya di tengah video gara-gara nama seseorang yang jujur itu sedikit bikin saya nggak nyaman jujur ya makanya saya kadang-kadang kalau bisa ada nama begituan kayak di entah itu sosmed saya itu pasti saya blog ya oke untuk video ini cukup sekian kalau saya ada saya kata mohon maaf see you next time and bye bye dadah selamat menikmati